Intro Welcome back to my channel my brother Jumpa lagi ya disini bersama saya Siapa lagi kalau bukan John Itung ya Di tangan saya sudah ada HP Vivo 1807 atau Vivo Y95 Yang terkendala di lupasan D Ini adalah HP pelanggan saya Yang tadi sore diantar ke tempat saya Yang terkendala Dia lupasan D nya dan Ini akan kita bypass menggunakan Apa? Menggunakan UV Box Bagaimanakah kelanjutannya Saksikan video ini sampai Selesai Nah baiklah disini Kita matikan saja dulu HP nya ini ya Karena kita akan melakukan Test point untuk Untuk Menghubungkan HP kita ke Laptop kita menggunakan Menggunakan EDL mode atau mode download Qualcomm ya Oke Baiklah Langsung saja kita copot Mode Qualcomm HS Key The Loader 9008 Maksudnya ya Hampir lupa Kita Copot saja dulu ini Kita buka Backdoor nya dulu ya Ya disini ada baut 3 biji Kita buka dulu ya Oke Kita lepaskan dulu Ini konektor Fingerprint nya ya Oke Backdoor nya kini telah terbuka Baiklah Dalam posisi Keadaan mati ya Ini Oke Kita taruh dulu HP nya Mari kita beralih Ke PC kita Atau ke laptop kita ya Nah disini Kita perlu Bahan Kita buka dulu UV box nya Dan kita Sudah Mengkoneksikan UV box nya Ke laptop kita ya Apakah ini Berhasil Kita akan Eksperimen Disini Akan menghapus Sandi Vivo Y95 Oke Nah disini Coba kita Kita cek dulu ya Di Explorer Explorer Kita perlu file ya Kita perlu file Kamu bisa download Di deskripsi Saya sudah taruh link nya Silahkan Gratis Tanpa password Nah disini kita perlu Firehouse Vivo Y91 Dan 95 Jadi Y91 Dan 95 Itu sama Kebetulan yang ada Di tangan saya Y95 Maka ini Firehouse nya Terpakai ya Dan Qualcomm USB driver Supaya ketika kita Nge flash HP nya bisa terkoneksi Ke laptop kita Karena saya sudah Menginstal nya Maka disini Saya tidak perlu Menginstal nya lagi Baiklah disini Kita cek Fairhouse nya Baiklah langsung saja Kita kembali Nah disini Kita pilih Brand Kita ke Qualcomm dulu ya Qualcomm Nah disini Brand Vivo Vivo ya Vivo Y95 Kita cari Ya Paling bawah Sendiri dia Y95 Oke Nah disini Kita Checklist Firehouse nya Disini Kita Cari Firehouse File yang Sudah kita Download dan Ekstrak Barusan ya Data Data D Flash Vivo Y95 Warehouse Ya Proc MMC Yang kayak gini ya Oke sudah Kita pilih ya Disini ya Nah coba Disini HP nya Kita koneksikan Ke laptop Kita Atau Apabila Kamu menggunakan PC ya Ke PC kamu Baiklah disini Kita copot dulu Kabel USB nya Kita colokin dulu Kesini Tapi belum mencolokin Ke laptop Ini masih kita copot ya Nah disini Kita Apa Disini kita Koneksikan Pin out nya ya Yang dua ini Kita koneksikan ya Yang ini Untuk masuk ke EDL mode Yang dua ini ya Kita koneksikan Kiri dan kanan Hati-hati Koneksikan Ya kalau sudah Terkoneksi Kita koneksikan Ke laptop Menggunakan Kabel USB ya Oke Sampai Terdeteksi Di laptop Kita Ini Qualcomm HS USB Key Deloader 9008 Berarti Ini sudah Berhasil Masuk ke Mode EDL Kemudian Kita klik Disini Special Task Identity Identity Device Yang ini Ya Kayak gitu Apakah bisa Coba kita Identity Device Terima kasih Sekali lagi Sudah terbaca Di sana Tapi ada tulisan Merah di sana Tidak masalah Nah disini Sudah muncul Data-data Security Coba kita Ke Special Pass Yang ini Coba kita Factory Reset Apakah bisa Klik Yes Ya Erasing Data Ya Don Apakah Ya Dan ini Kayak gini Langsung Dia Ngecas Kayak gitu Ya Disini Sudah ada tulisannya Don Baiklah Coba kita Hidupin HPnya ini Kita copot Dari kabel USB Kemudian Kita Hidupin Apakah Sudah Terreset Iya Kita Tunggu Saja Iya Vivo Wiping data Kayak gini Kita Kita Klik Oke Kemudian Kita Back Coba Kita Reboot System Coba Saja Tunggu To Tunggu Tunggu selamat menikmati masuk ke menu coba kita setel ulang telpon Anda oke berikutnya setuju lanjutkan apakah harus koneksi ke jaringan coba kita koneksi ke jaringan dulu sambungkan ya berikutnya coba jangan salin memeriksa pembaruan apakah ini meminta Google akun kita juga sama-sama tidak tahu kita lihat saja apakah yang akan terjadi verifikasi kata san digunakan Google akun saya ya coba berikutnya dan ternyata meminta Google akun baiklah kita akan membaipas Google akunnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati